Intro Kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Fina dan Eki mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kapori. Kuasa hukum Saka Tatal menjelaskan surat permohonan itu terkait dengan sidang peninjauan kembali yang digelar pada 24 Juli. Permohonan kepada Kapori dilakukan agar Saka Tatal mendapat perlindungan dan kepastian hukum selama sidang peninjauan kembali berlangsung. Sedangkan surat kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diharapkan dapat mengawasi persidangan serta putusan Majelis Hakim usai sidang peninjauan kembali digelar. Sementara surat kepada Kejaksaan Agung dimaksudkan agar Kejaksaan Agung dapat meninjau perilaku dan sikap jaksa penuntut umum yang akan hadir selama sidang peninjauan kembali. Diketahui, sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tentu saja, karena sekarang agensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurapi. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini, yang pertama kepada kepolisian Kepala Penggara Republik Indonesia. Kepada Kaporri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemahantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian, Kejaksaan Agung maksudnya, kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Karena sebetulnya dari 2016, dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kepada Mahkamah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Apa harapan dari upaya itu? Upaya itu, kita betul-betul menginginkan sidang yang setransparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017, yang betul-betul tidak terpantau, jangankan oleh keluarga korban. Jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa, kenapa saya dulu menyebut rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan melihat bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Sebelumnya, Sakatatal difonis 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam.